Halo teman-teman, selamat datang di Edufit, edukasi dengan Fit Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Merhaba, guten tag Jadi guys, kali ini aku akan membahas mengenai persyaratan dari Beasiswa Bank Indonesia Sebenarnya sih aku udah ngebahas ya, yang secara umumnya gitu Kalau ini aku akan membahas mengenai persyaratan Beasiswa Bank Indonesia Bagi kalian mahasiswa unsil atau Universitas Siliwangi Dan juga Universitas Galu, Ciamis atau Unigal ya Jadi terus pantengin aja, karena disini selain kayak persyaratannya Aku juga akan membahas mengenai berkas-berkas apa aja sih yang harus kalian lampirkan dalam Beasiswa ini Juga persyaratan mulai dari jurusannya ya, karena gak semua jurusan bisa mendaftar gitu ya Oke guys, sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan informasi yang insya Allah bermanfaat dari aku Oke guys, langsung aja ya Jadi guys, kalian mungkin udah tau ya bahwa pendapteran Beasiswa Bank Indonesia ini Di beberapa kampus ataupun Universitas itu Baik yang negeri maupun swasta sudah dibuka nih di Februari ini ya Dan itu tuh berbeda-beda guys tergantung dari Universitas kalian gitu ya Jadi buat Beasiswa Bank Indonesia untuk Unsil dan juga Unigal ini juga udah dibuka ya Jadi kalian bisa langsung aja untuk mendaftar Jadi apa sih visi dan misi dari Beasiswa Bank Indonesia Karena kan kita mau daftar BSW-nya tapi kita gak tau apa sih visi dan misi dari BSW tersebut Jadi visinya itu menjadi program BSW yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual Dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat secara berkelanjutan Jadi intinya ingin meningkatkan skill para mahasiswa dan kontribusinya terhadap transformasi masyarakat gitu Jadi emang Universitas Mitra dari BSW Bank Indonesia ini banyak banget di seluruh Indonesia ya guys Dan tujuannya bagus banget kan tadi dari visinya Kemudian misinya itu kayak mengembangkan kapasitas intelektual Juga kapasitas individu Serta menghasilkan lulusan dan kader yang terbaik bangsa dan berpotensi memajukan negara Jadi nanti itu diharapkan kalian itu menjadi seseorang atau penerus bangsa itu yang memiliki karakter yang bagus gitu ya Dan bisa memajukan negara kita tercinta Perlu diketahui bahwa kayak besarannya dari BSW Bank Indonesia ini dari tahun ke tahun itu Semakin besar ya guys dana pendidikannya Kalau gak saya di awal itu sekitar 500 ribu ya Kemudian jadi 750 ribu dan untuk sekarang itu 1 juta guys per bulan loh Jadi kalau setahun kalian akan mendapatkan sekitar 12 juta Wow banget kan Jadi jangan sampai ketinggalan deh untuk BSW Bank Indonesia ini Jadi guys buat kayak mitra dari Bank Indonesia ini Ada 175 perguruan tinggi guys Dengan 119 itu yang perguruan tinggi negeri Dan 56 itu swasta Jadi dari 2011 sampai dengan 2020 itu Ada sebanyak 25 ribu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia Jadi banyak banget gitu ya Jadi guys buat kayak persyaratan umumnya Ini mungkin persyaratan umum dulu ya kita ngebahasnya Jadi untuk kuota dan nilai nominalnya itu kan 50 orang per PTN dan juga PTS Jadi misal mungkin kan dari Buat Genbi Tasik Malaya ya Kalau Unsil dan Unigal itu masuknya ke Genbi Tasik Malaya Itu kan ada 100 orang ya Jadi 50 dari Unigal Lalu 50 dari Unsil gitu ya Dan ada persyaratan mahasiswa penerimanya guys Yang pertama kalian itu merupakan mahasiswa aktif program S1 Jadi hanya S1 saja Kemudian indeks prestasi kumulatifnya itu minimal 3,00 untuk PTN dan 3,25 untuk PTS Jadi ada perbedaannya untuk PTN ataupun PTS ya Kemudian telah menyelesaikan 40 SKS atau semester 3 dan maksimal semester 5 Jadi bagi kalian yang berada di semester 3 sampai dengan 5 gitu ya Bagi Mabah belum bisa ya guys Mungkin tahun depan baru bisa Atau nggak tahun depan juga sih semester depan gitu ya Lalu setelah itu maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa Jadi ada ketentuan dari usianya ya guys Kalian harus cermat-cermat gitu Kemudian kalian tuh harus kayak melampirkan guys satu surat rekomendasi dari toko akademik atau non-akademik Jadi hanya satu aja dan itu bebas Baik itu kalian yang mungkin dari dosen ataupun dari kayak pembimbing dari organisasi mungkin ya Ataupun apapun lah itu banyak mungkin ya kalian ikut organisasinya bisa Yang selanjutnya itu diprioritaskan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera Jadi diutamakan bagi kalian yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Tapi berarti yang nggak kurang mampu juga bisa ikut ya Soalnya konteks katanya itu diutamakan ya Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain Dan tidak sedang menjalani ikatan dinas Jadi bagi kalian nih yang belum menerima beasiswa dari pihak manapun Juga tidak terikat dinas dengan perusahaan apapun gitu ya Jadi free Yang selanjutnya itu kalian bersedia untuk berperan aktif dalam kegiatan Genbi Bank Indonesia Jadi emang kalian harus ada kontribusinya gitu ya untuk masyarakat Jadi aku kan udah ikut sosialisasi biasa Bank Indonesia Untuk Unsil dan Unigal apakah ada yang ikut juga Jadi disitu emang kayak diperlihatkan gitu ya guys Kegiatan dari Genbi mulai dari bidang pendidikannya lalu lingkungan hidup gitu ya Sangat bermanfaat banget sih buat masyarakat luas Kemudian berpengalaman menjalankan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Jadi kalian tuh punya pengalaman mungkin ada di organisasi ya Pramuka kadang kan suka kayak ada kegiatan apa ya Bagi-bagi waktu buka apa ya Kegiatan berbagi gitu ya waktu bulan Ramadan Pokoknya sejenisnya gitu kalian pasti yang suka berorganisasi mungkin pernah lah melakukan hal tersebut Kemudian setiap mahasiswa menerima BSW paling lama hanya 4 semester Jadi kalau misalnya tahun ini tuh kalian menerima ya BSW Bank Indonesia selama setahun Kalian juga bisa loh untuk mendaftar lagi di tahun selanjutnya ya Jadi hanya seperti 2 tahun gitu ya 2 tahun Gitu guys selagi kalian itu memiliki kualifikasi gitu ya Jadi seperti yang tadi aku sampaikan Jadi mahasiswa yang sudah menerima BSW pada tahun sebelumnya dapat diajukan kembali selama masih memenuhi persyaratan Dan guys ini tuh ada kayak catatan pentingnya Jadi apabila selama periode pemberian BSW IPK kalian tuh turun di bawah batas minimal Maka akan digantikan oleh mahasiswa lain Jadi intinya kalian kalau menerima BSW Bank Indonesia ini harus stabil gitu ya Malahan harus naik gitu Jangan sampai menurun apalagi menurunnya itu di bawah dari kriteria minimal IPKnya ya Karena itu akan sangat berbahaya banget bagi kelangsungan pemberian BSW kalian Jadi guys ini tuh buat unsil ataupun uniga Gak semua jurusan itu bisa untuk mendaftar ya Jadi hanya untuk jurusan tertentu Kalian kepo kan? Yuk simak pastiin kuping kalian tuh dengar dengan jelas gitu ya Karena sedih juga ya guys jurusan aku juga gak ada disini Pada aku pengen banget daftar Tapi gak apa-apa Mungkin di lain kesempatan gitu ya Di lain beasiswa gitu Ada yang sama Kalau ada yang sama komen di bawah Oke guys jadi jurusan utama nih Jadi jurusan utama itu kayak jurusan yang berhubungan dengan kebangan gitu ya Bank gitu ya Yang ada hubungannya gitu Dan ini tuh buat kuota jurusan utama itu kuotanya 40 orang mahasiswa Jadi banyak banget kan Jadi bagi kalian yang berada di jurusan utama ini Bersyukur lah ya Karena kalian tuh punya kuota yang banyak ya Peluang juga buat diterima dari beasiswa BI Jadi buat unsil itu Jurusan utamanya itu pendidikan matematika Lalu pendidikan ekonomi Lalu agroteknologi Lalu agribisnis Lalu ekonomi pembangunan Lalu manajemen Lalu akuntansi Teknik informatika Ilmu politik Dan yang terakhir ekonomi syariah Jadi kayak berhubungan dengan ekonomi-ekonomi juga ya Ini tuh yang utama gitu Emang sih bang kan Ya kalian tahu sendiri gitu ya Kemudian ada jurusan non utama nih Jadi kayak jurusan tambahan gitu ya Dengan kuotanya 10 orang Jadi sayang hanya 10 orang saja ya guys Jadi kalian harus kayak berebut gitu ya Dan ini tuh jurusannya ada pendidikan masyarakat Lalu pendidikan bahasa Inggris Pendidikan jasmani Kesehatan dan rekreasi Kemudian kesehatan masyarakat Dan yang terakhir teknik sipil gitu Semoga jurusan kalian itu ada di jurusan utama Ataupun jurusan non utama yang sudah aku sebutkan ya Untuk unsi Kemudian bagi kalian yang kuliah atau menjadi mahasiswa di Universitas Galuh Atau Unigal Ini tuh ada jurusan utama dengan kuota 40 orang mahasiswa Jadi jurusannya yang pertama ada manajemen Lalu akuntansi Lalu ilmu hukum Lalu pendidikan akuntansi Lalu agribisnis Pendidikan matematika Dan ilmu pemerintahan ya Jadi Kayak lebih sedikit ya jurusan utamanya Daripada yang diunsil gitu Kemudian yang selanjutnya ada jurusan non utama nih Dan ini kuotanya 10 orang ya Sama seperti tadi Jadi yang pertama ada administrasi publik Lalu pendidikan sejarah Pendidikan bahasa Inggris Teknik sipil Pendidikan jasmani Kesehatan dan rekreasi Jadi bagi jurusan yang tidak aku sebutkan tadi Mungkin gak ada kesempatan untuk mendaftar biasa Bank Indonesia ini ya Tapi mungkin kalian bisa mencoba biasa-biasa lain Masih banyak gitu ya guys Jadi guys mungkin kalian bertanya Apa aja sih dokumen yang kalian perlukan Untuk mendaftar biasa Bank Indonesia Jadi ini tuh Kalian harus menyerahkan dokumen Yang akan aku sebutkan tadi Ke perguruan tinggi kalian masing-masing Baik itu mungkin unsil Universitas Siliwangi Ataupun Unigala Universitas Galuh ya Jadi yang pertama itu Kalian harus kayak mengisi Formulir pendaptaran Dan kalau gak salah itu ya Formulir pendaptaran itu sama ya Untuk semua universitas juga Ya sama Jadi udah kayak ada formnya Dari Bank Indonesia Jadi kalian tinggal isi aja Kemudian fotokopi kartu tanda mahasiswa dan KTP yang masih berlaku ya Lalu fotokopi kartu atau lembar hasil studi semester terakhir Mungkin Apa sih namanya tuh? KHS Ya kayak skumulatif ya Lalu resume pribadi dan motivation letter Itu kayak alasan kalian mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini Lalu pengalaman-pengalaman kalian Pokoknya ceritakan tentang diri kalian ya Dan aku udah membahas guys bagaimana sih Cara membuat motivation letter yang bagus buat beasiswa Bank Indonesia Kalian bisa tonton ya Kemudian ada surat pernyataan sedang tidak bekerja Atau berada dalam status ikatan dinas Ataupun tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain ya intinya Kemudian ada surat pernyataan bersedia berperan aktif gitu Dalam komunitas genbi dan mengembangkannya gitu Jadi kalian emang punya komitmen untuk aktif dalam genbi Kemudian setelah itu Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan Jika ada maswa dari keluarga prasejahtera yang mengajukan Jadi mungkin ini bagi kalian yang mungkin kurang mampu Bisa untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu Dan itu bisa dibuat di desa ataupun kelurahan ya masing-masing Setelah itu ada fotokopi buku rekening bank Bagian depan atas nama mahasiswa ya Setelah itu ada surat rekomendasi dari satu toko Baik akademik maupun non-akademik Jadi kan aku udah sebutin ya Mungkin bisa dari dosen kalian Ataupun kayak pembimbing organisasi Pembina organisasi ya Yang terakhir yaitu fotokopi transkip nilai yang disahkan oleh perguruan tinggi ya Jadi udah kayak ada mungkin capnya ya Kalau misalnya yang legal gitu Oke guys jadi gitu aja mengenai persyaratannya Lalu ketentuan jurusannya Juga berkas-berkas yang kalian butuhkan Untuk mendaftar biasa Bank Indonesia Bagi mahasiswa unsil dan juga unigal Kalau misalnya ada pertanyaan Mungkin kalian bisa tanyakan langsung aja Ke Genbita Sikmalayanya ya di Instagram Atau mungkin kalian bisa kayak sharing-sharing Sama temen yang lain di kolom komentar Atau kalian bisa DM aku di Instagram At ya underscore dot wcnt Oke guys Jadi aku hanya menyampaikan informasinya ya Yang aku ketahui Dan aku telah mengikuti kegiatan sosialisasinya Semoga ini bermanfaat Bagi kalian yang mau mendaftar biasa Bank Indonesia Dan ini tuh kayak udah dibuka ya Pendaftarannya Jadi kalian mungkin bisa tanyakan aja Ke pihak kampus kalian masing-masing Untuk pendaftaran lebih lanjutnya Oke guys Jika kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa dong buat klik like Dan juga subscribe Dan share ke temen-temen kalian Yang mungkin membutuhkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye semua See you again Sub indo by broth3rmax